Topik kita pada hari ini adalah tentang jenis-jenis penelitian kualitatif Assalamualaikum untuk Lektual Muda dan para calon peneliti Nah, kelas kita hari ini masih membahas seputar kualitatif research atau penelitian kualitatif Topik kita pada hari ini adalah tentang jenis-jenis penelitian kualitatif Nah, kenapa kita membahas ini? Supaya kamu tahu jenis penelitian kualitatif apa yang akan kamu gunakan pada penelitianmu Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis penelitian kualitatif yang bisa kita gunakan Pertama, basic kualitatif atau interpretatif Yang kedua, case study Tiga, grounded theory Yang keempat, content analysis Yang kelima, ethnography Yang keenam, historical research atau penelitian sejarah Delapan, narrative research Penelitian narrative Yang selanjutnya, phenomenal logical research Penelitian phenomenology Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ini berdasarkan donal hari dan kawan-kawan Nah, sekarang kita lihat satu persatu Yang pertama, basic kualitatif atau basic interpretatif Nah, jenis penelitian ini adalah terkait tentang bagaimana peristiwa, proses, dan aktivitas dirasakan oleh partisipan Nah, pada jenis penelitian ini Peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena atau proses Nah, di sini peneliti juga akan berusaha memahami sudut pandang partisipan Jadi, peneliti akan mengali hal-hal yang terkait dengan peristiwa dan aktivitas-aktivitas yang dirasakan oleh partisipan itu sendiri Biasanya, penelitian ini berakar pada ilmu sosial Kita lanjut pada jenis penelitian kualitatif kedua Yaitu, case study atau studi kasus Apa sih penelitian case study? Nah, penelitian case study atau studi kasus ini menjelaskan ciri-ciri entitas tertentu Fenomena, orang, atau suatu tempat tertentu Jadi, ini sifatnya memang suatu hal yang betul-betul khusus atau betul-betul menarik dan perlu untuk diteliti Nah, penelitian ini memiliki akar multidisiplin Bisa pada disiplin bisnis, hukum, kedokteran, dan lain-lainnya Namun, sifatnya adalah berfokus pada satu unit saja Satu unit yang betul-betul khusus dan penting untuk dilakukan penelitian Nah, hasil dari penelitian studi kasus ini bisa menghasilkan deskripsi yang mendalam Memberikan deskripsi yang kaya dan holistik tentang konteks dan masalah yang diteliti Jadi, kajiannya betul-betul mendalam Penelitian ini bisa juga kamu cobakan pada dunia pendidikan Nah, sekarang kita lanjut jenis yang ketiga Konten analisis Nah, dari judulnya pasti sudah terbayang ya Konten Berarti yang kita analisa adalah analisa isi Nah, konten analisis ini Kaji arti makna yang tercermin dalam materi tertulis atau visual Jadi, bahan yang kita analisa adalah bahan tertulis atau visual Contohnya, kita menganalisa kekurangan atau kelemahan sebuah buku Jadi, data kita adalah data yang terdapat di dalam buku tersebut Nah, disini kita juga menjelaskan karakteristik materi yang kita dapat dari bahan tertulis dan bahan visual tersebut Nah, bentuk ketiga adalah grounded theory Ya, jenis penelitian kualitatif berikutnya Grounded theory Nah, grounded theory ini Mengaji-mengkaji Bagaimana teori yang diturunkan secara induktif Tentang fenomena yang didasarkan pada data dalam waktu tertentu Jadi, kita melihat Apa? Menurunkan teori ini dari fenomena-fenomena yang didapat Nah, tujuannya adalah untuk secara induktif membangun teori tentang pratik atau fenomena Jadi, kita bisa melahirkan sebuah teori baru dari turunan teori sebelumnya Nah, wawancara dan observasi adalah alat pengumpulan data pada grounded theory ini Biasanya melibatkan observasi dan wawancara dengan beberapa orang partisipan Nah, disini kita juga menggunakan proses pengkodean yang diakhiri dengan deskripsi dan presentasi teori dan proposisi Nah, kita lanjut Untuk jenis kualitatif selanjutnya Adalah penelitian etnografi atau etnografi research Penelitian ini terkait dengan ap pola budaya dan perspektif suatu kelompok Jadi, penelitian ini terkait dengan hubungan dengan masyarakat Dan berakar pada antropologi Nah, contohnya saja Meneliti atau mempelajari perilaku yang terjadi secara alami dari suatu kelompok tertentu Atau berfokus pada budaya dan perilaku masyarakat Jelaskan keyakinan, nilai, dan sikap suatu kelompok Nah, hal-hal seperti ini disebut dengan penelitian etnografi Dalam pengumpulan data, pengamatan merupakan alat pengumpulan data primer Nah, jadi hasilnya nanti adalah memberikan deskripsi holistik tentang konteks dan tema budaya yang diteliti tadi Jadi, sifatnya secara menyeluruh dan mendalam tentang konteks dan tema budaya pada suatu kelompok atau pada suatu masyarakat tertentu Oke, kita lanjut untuk jenis berikutnya Nah, jenis penelitian kualitatif ini terkait dengan bagaimana peristiwa dan laporan sejarah bisa terjadi ditafsirkan Jadi, kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa pada masa yang dahulu Penelitian ini berakar pada studi sejarah Berfokus pada masa lalu Nah, dokumen dan artefak tertulis merupakan sumber data utamanya Kemudian berusaha untuk mengontentifikasi sumber dan menentukan konsistensinya Dengan artefak dan dokumen lain Jadi, mengaitkan semua hal-hal yang ditemukan pada kejadian atau pada masa lalu tersebut Ini disebut dengan penelitian sejarah Nah, selanjutnya adalah penelitian naratif Penelitian ini terkait dengan bagaimana ceritanya dan maknanya seperti yang diceritakan melalui pengalaman seseorang Jadi, ini bersifat narasi ya Narasi dari seseorang Berakar pada disiplin ilmu humaniora yang berbeda Kemudian berfokus pada cerita tentang kehidupan mereka yang diceritakan oleh individu Cerita dapat diucapkan atau ditulis Menekankan urutan dan kronologi Menekankan proses penuturan ulang kolaboratif Dan berusaha untuk memahami pengalaman hidup seseorang atau kelompok kecil Jadi, naratif ini kita bisa menanyakan atau mendapatkan datanya dari cerita tertulis Pertama, pengalaman hidup seseorang yang dikatakan oleh individu atau kelompok tersebut Itu adalah hal yang menarik Dan menurut kita itu penting untuk diteliti Selanjutnya, Phenomenological Research atau penelitian fenomenologis Fenomenologies ini terkait dengan apa pengalaman dari suatu kegiatan atau konsep dari perspektif partisipan Jadi kita melihat pengalaman dari suatu kegiatan atau perspektif-perspektif dari partisipan yang terlibat pada kegiatan tersebut Berakar pada filosofi, berkaitan dengan esensi dari suatu fenomena Dan juga menafsirkan makna pengalaman partisipan termasuk pengalaman langsung peneliti itu sendiri Untuk mengumpulkan data bisa dilakukan dengan wawancara Biasanya mewawancarai banyak sujek memberikan deskripsi yang kaya tentang struktur infrarian, karakteristik atau esensi umum Jadi penelitian fenomenology ini berkaitan juga dengan hal-hal yang ada pada masyarakat Atau pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukannya Nah, untuk semuanya nanti kita akan bahas pada video berikutnya Masing-masing jenis atau tipe kualitatif ini dengan memberikan contoh-contohnya Untuk itu, silakan lanjutkan dengan video berikutnya Oke, my lovely one, my lovely student Dan juga para calon peneliti dan intelektual muda Sampai disini dulu penjelasan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif Jika ada komentar, silakan ketik di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh